Oke, kalau gitu sekarang kita meluncur ya Halo teman-teman semua, apa kabar? Ini jam 5 pagi dan kita lagi dalam perjalanan menuju mobil Karena kita mau pergi ke Timur Swiss Jadi hari ini di Basel cuacanya jelek Tapi di Timur Swiss itu lagi bagus-bagusnya ya Makanya kita mau ke sana dan ngajak kalian ke salah satu provinsi yang kita belum pernah ke sana Maksudnya bareng kalian ya, aku udah pernah ke sana Tapi bareng kalian belum pernah ke sana Namanya Kanton Graubunden Dan ini kanton yang cukup terkenal sekali teman-teman Karena terkenal dengan lokasi main skinya Pegunungan yang indah, panorama yang indah Dan kalau nggak salah Heidi juga di situ ya Lokasinya ya Heidi Tapi nggak Tau kan? Filmnya Heidi Nah, itu daerah situ tuh Ya, ini mobilnya Kita parkirnya di sini agak jauh ya Karena nggak ada tempat parkir deket apartemen kita Ya, semalam aku cari 10 menit kurang lebih 10 menit? Iya Akhirnya aku agak jauh dari apartemen tuh sampai ke sini Biasanya di sana selalu ada satu yang kosong Yuk, yaudah kamu udah packing barang-barangmu? Yuk Bakal 3 jam ya? Eh aku masukin dulu Yaudah, berangkat yuk teman-teman Masih gelap Ya, selamat pagi Sobat Lazadian Kita sekarang lagi dalam perjalanan menuju Bergun Bergun Jadi Bergun itu salah satu kota di Swiss Di Swiss timur ya Dan nanti bakal banyak sekali saljunya Nanti kita bakal Wah, have fun banget Kita bakal nyobain Mainan apa nih namanya Schlitten Apa ya? Schlitten tuh ya Jadi kayak perosotan gitu loh Di atas salju Sledge ya? Bahasa Inggrisnya Sledge Terus Ya itu seru banget deh itu ya Hobiku kalau musim dingin Karena aku nggak bisa main ski Jadi itu salah satu-satunya Ya, satu-satunya yang Bisa aku lakuin ketika musim dingin Musim salju Yang apa ya Di atas gunung gitu kan Terus dapet sedikit Suasana main ski gitu ya Walaupun kita nggak main ski Tapi kita main slide gitu Ya, seru banget deh Ikutin kita terus semuanya Ya teman-teman Kita sekarang lagi melewatin Kota Zurich Tapi kita di jalan tol ya Jadi nggak ngeliat kotanya Tapi di belakang situ Banyak bukit ya Memang kota Zurich ini Dikelilingin bukit juga sih sebenernya Kita lagi pengen nyari Tempat sarapan sih Cuman mungkin nunggu ya Mungkin nunggu ya Gak banyak tempat sarapan Di sini Jadi Ya mungkin harus bersabar 20-30 menit Wow Suasananya nih Kalau pagi-pagi kayak gini Di atas Kita pas lagi naik mobil gitu Itu kayak Apa ya Shahdu banget deh Ya perjalanannya Makan waktu kurang lebih 3 jam ya Dari Basel Jadi memang Cukup jauh lokasinya Makanya kita tadi berangkatnya Pagi-pagi banget ya Jam 5 pagi kita berangkat Dan Tidur cuma sebentar Tidur cuma sepulsi Makan waktu kurang lebih Ya, teman-teman, kita berhenti dulu di pom bensin ya, dan pom bensin di sini biasanya kita bisa sarapan, bisa sambil makan-makan ya. Ini nama pom bensinnya Hydealan. Aku belum pernah ke sini, nanti kita lihat tuh ada apa sih sebenarnya di Hydealan ini. Ini memang terkenal ya, pom bensin Hydealan? Iya. Ini nilai tuh, entrancenya gini. Ah, pintu masuknya, jadi kayak yang di film Hyde gitu ya. Kayaknya setiap 15 menit ada kayak kukuks. Setiap 15 menit ada boneka yang keluar gitu? Tapi bukan, tapi Hyde yang keluar. Ah, Hyde ya, oke. Tuh, teman-teman, jadi ini pom bensin Hydealan namanya, karena ada menaranya dan rumahnya tuh dibikin bentuknya kayak... di film Hyde ya, dan pemandangan di belakangnya. Lihat. So nice. Ya, kita bakal sarapan dulu di sini. Kamu mau sarapan apa? Kopi ya? Ngopi, terus sama... Karena masih ngantuk-ngantuk sedikit ini. Ini suasananya di pom bensin Hydealan. Bisa makan di sini. Ya, sayangnya kita nggak bisa makan di dalam, teman-teman. Karena gara-gara pandemi. Jadi, kita ngopi di luar. Tidak apa-apa, pemandangannya bagus juga. Tuh guys, bonekanya keluar guys. Ngeliat nggak kalian? Ada boneka Hyde-nya. Jauh ya, jauh banget ya. Kita coba mendekat yuk. Jadi, ada boneka Hyde-nya yang keluar gitu dari menaranya. Itu ciri khasnya pom bensin ini. Pom bensin ini ya. Tapi cuma gitu aja ya. Pagi-pagi tahun 2021. Semoga sukses. Oke, kita lanjut jalan lagi ya. Ternyata cuma gitu aja. Cuma keluar boneka Hyde dikit. Nggak begitu keren. Yuk, lanjut yuk. Minus satu derajat, teman-teman ya di luarnya. Ini kita udah deket nih. Kota tujuannya namanya Bergun. Kenapa kamu? Mau muntah. Kenapa mau muntah? Nggak tahu kenapa. Karena mungkin sedikit oksigen. Sama jalannya berkelok-kelok ya. Nggak tahu kamu. Ya, sobat Lazadian. Kita sekarang harus berhenti dulu di jalan. Karena tadi aku cukup mabok ya. Jadi kayak pengen muntah gitu. Dan ini memang jalannya berkelok-kelok. Terus, entah kenapa. Mungkin oksigennya lebih dikit ya. Jadi kayak aku ada kayak... Wah, mesti keluar gitu cari udara seger. Kita kayaknya bakal nerbangin drone dulu. Seru juga ya kalau main drone di sini kayaknya. Kita lihat tuh. Ya, guys. Ini tempat seru banget. Recommended banget buat kalian yang mau mampir ke Swiss. Karena ini kalian bakal dapet kayak suasana apa ya. Feeling yang seru gitu. Ini beda dari kota-kota lainnya di Swiss yang datar ya. Ini daerah timur Swiss ini recommended banget. Tapi kalau kalian datang dari kota Basel, Zurich itu cukup jauh ya memang. Makanya sewa mobil kalau mau ke sini. Itu tipsnya ya. Yup. Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Lazadian. Balik lagi bareng saya. Sekarang kita udah nyampe di Bergun. Dan ini kita masih di tempat parkir ya. Persiapan dulu sebelum kita berangkat. Dan kita nanti bakal ke atas terus nyewa-nyewa sledge itu ya. Atau yang buat meluncur di atas S itu. Dan terus kayaknya kita harus naik kereta ke mana mon? Terada. Ke atas ya terus nanti baru bisa meluncur dari atas itu. Wah bakal seru deh. Ya Sobat Lazadian. Jadi kalau kalian kesini. Kalau kalian liburan di tempat bersalju seperti ini. Seperti di daerah sekarang kita berada. Itu aku saranin kalian harus bawa sarung tangan yang tebel ya. Yang buat main ski. Karena suhunya minus 8. Minus 8 ini bener-bener kerasa ya. Bahkan aku pakai sepatu hiking. Dan tetap juga dingin ya. Jadi makanya buat tangannya itu penting banget. Karena tangannya ini vital sekali ya. Kalau tangan kita kedinginan itu gak nyaman banget lah ya. Dan selain itu jaket tebel tentunya. Dan aku di dalam sini pakai ini ya. Baju dalam yang terbuat dari merino wool. Jadi kita tetap merasa hangat. Karena bagian dada kita ini harus hangat ya. Walaupun cuaca di luar dingin. Mungkin paha boleh dingin. Tapi dada kita diusahakan selalu hangat ya. Dan selain itu. Kalau si Mon lebih lengkap lagi nih. Ini dia sepatunya. Ini sepatu apa nih Mon? Untuk militer. Ini sepatu dari militer Swiss ya bahkan ya. Dan kelihatannya hangat banget sih. Wah. Ini aman banget nih. Harus pakai sepatu yang bergrip kayak gini. Terus dia ada. Aku ada celana. Gak ada celana ski. Tapi pakai celana hujan. Pakai celana hujan nih juga bagus. Karena kan saljunya kan basah ya. Jadi kalian harus gimana caranya. Biar kaki kalian tetap kering. Jadi harus pakai kayak gituan. Aku sayangnya gak ada ya. Cuman makannya nih. Agak berisiko nih. Coba nanti kita tes deh. Biasanya bisa sewa. Bisa sewa juga ya. Di atas ya. Ya nanti kita harus ke tempat penyewaan juga. Karena disana biasanya juga disewain berbagai macam celana, peralatan, sarung tangan. Bahkan buat sepatu es pun ada ya. Teman-teman. Ya teman-teman sekarang kita harus nyewa ya. Nyewa. Ini yang buat selorotannya nih. Seluncurannya. Ini bentuknya kayak gini. Nyewanya kurang lebih 200 ribu sehari ya. Yang buat satu orang. Tapi bisa juga buat dua orang. Tapi bentuknya beda ya. Ya teman-teman. Kita udah nyewa. Seru ya. Dan aku nyewa helm juga ya. Jadi biar safety juga. Karena jujur aja ini cuma setahun sekali aku lakuin kayak gini. Jadi harus hati-hati ya. Karena kita nggak terbiasa. Itu bukan mon. Kereta kita. Ya kita sekarang nunggu kereta. 10 menit lagi ya. Kurang lebih ya. Dan ini harus kita bawa sendiri teman-teman. Naik kereta juga. Wah udah siap. GoPro mau. Wah bakal seru nih kita nih. Siap bro. Penasaran juga sih ini. Bakal seru banget. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati selamat menikmati wah ini rasanya enak banget ya walaupun dingin-dingin kayak gini pasti karena lapar gitu ya udah aku terus bawa kita ada ada coklat juga ya dan macem-macem sih ya temen-temen kita mesti warming up dulu sebelum kita berangkat oke sobat lazadian aku bakal nunjukin sedikit gimana fungsinya ya ini ya jadi sebenernya ini kalian nanti duduk kayak gini duduk diatas sledge ini terus kalian gerakinnya itu pake kaki kalian jadi kaki kalian kan begini terus tangan kalian begini ya dan kalau kalian mau belok kanan itu kalian tinggal tahan apa nih namanya ya tumit ya tumit kalian ke kanan gini kalian ngerem terus nanti dia akan belok ke kanan ya kalau kalian ke kiri injek ke kiri bakal ke kiri dan kalau kalian mau ngerem ngerem biasa aja kalian tahan dua-dua gitu ya ini tidak ya jadi posisinya kayak gini terus kalian agak belakang kayak gini terus meluncur ini kurang ini ya masih landai ya tapi nanti kalau udah udah agak turun jalannya lebih mudah meluncur ya oh iya terus nanti kakinya kalau udah jalan kalian bisa tahan di sini temen-temen oke nggak jalan-jalan ya oke jadi pastikan posisi kalian udah nyaman ya sebelum kalian berangkat dan oke kalau gitu sekarang kita meluncur ya wah tambah cepat guys temen-temen wah pemandangannya gila asik banget keliling dunia jangan lupa subscribe dan like dan komen wah aku masih lupa nih kalau kiri kanan kadang harus hati-hati temen-temen ya tapi ini asik sih ini asik guys eh aku di depan dong ya lihat pemandangannya tuh asik cantik sekali ya wah emang oke punya nih ya buat yang baru bergabung kita ini di kota atau di desa Bergun dan kita lagi main Schlitten kalau dalam bahasa Jerman ya ini kalau bahasa Inggrisnya Sledge attention beep beep merci eh dorong aku dorong jangan lah hehehe hey guys jangan lupa follow aku hehehe maka ini lebih turun temen-temen lebih seru lagi Wah lebih cepet nih Wah ngeri juga Kadang ada lubang ya Kadang ada lubang-lubang gitu Jadi harus hati-hati teman-teman Ini seru nih Sobat semua Sekali lagi harus hati-hati disini Kadang harus ngeram Apalagi kalau ada lubang ya Yes Itu tuh paling nyebelin Kalau ada lubang ya Kalau ada lubang terus kamu nge-rem Aduh Wah Guys Sob guys Keren sekali ini guys Wah Wah Lihat tuh pemandangannya Top Top sekali Harus agak ngeram Harus agak ngeram Thank you Simon Thank you Simon Yeah Pakai tangan ya Guys Wow So much fun Ini kalau kalian mau Murah tapi asik nih So fun Hei mon Duluan mon Asik sekali Wah ini asik banget guys Aduh 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 Nggak henti-hentinya Aku merekomendasikan ini Jembatan kerennya Tapi nggak bisa ngeliat mon Karena nggak direkam Wah berhenti duluan Berhenti duluan Aduh Kita Berhenti dulu Oke ala zadian semua Kalian lihat kan Tadi seru banget kita naik Sledge ini Dan Jadi kelihatan Selain ada Ngebutnya juga Terus kita ngeliat pemandangan Yang begitu Bagus Dan juga kita Apa ya Ngerasain Fun banget lah Pokoknya ya Dan terus kita ini Break sebentar Karena di belakang kita Ada jembatan Viaduk ya Jadi viaduk itu Sebenarnya Peninggalan Romawi Yaitu Untuk menyalurin air ya Mentransportasi air gitu Dan diatasnya ada Rail kereta apinya juga Jadi namanya ini Viaduk Brücke Kalau dalam bahasa Jermannya ya Jadi selain viaduk Juga sekaligus jembatan Dan kalau kalian naik Bernina Express Itu kereta yang spesial Di Swiss Itu kalian bisa melihat Pemandangan dari atas kereta Pemandangan Daerah Graubundun ini ya Yang bener-bener Memang sangat recommended Banget Kalau kalian kesini Jadi jangan lupa Catat tempatnya Kalau main sledge Di desa Birgun Prada Dan juga Kalau Naik kereta Namanya Bernina Express ya Jadi Itu bener-bener Dua hal yang Aku recommended Banget di Graubundun ini Yuk Liatin Pemandangannya Matic Ya teman-teman sampai disini dulu aja perjalanan kita di desa Bergun dan kita mau ngucapin Selamat Tahun Baru juga buat teman-teman Semoga tahun 2021 semakin membawa berkah buat kalian dan kalian semakin sukses bisa traveling lagi dan bisa mampir ke Swiss ya Jadi kita pamitan dulu dan kita bakal ngajak kalian jalan-jalan lagi ke kota di Swiss lain yang lebih menarik lagi Jadi saksikan terus keliling dunia di Trans 7 Sampai jumpa lagi sehat selalu dan bye-bye Bye Dan semua yang ada di dunia tergantung pada gerikmu Ketika senyummu menghadir ada jerlang dunia bagiku Tapi saat bayangmu samar menjauhiku semua mewarna gelapu Mimpi dan nyata terasa tak penting lagi menyatu padamu